Salah satu penyebab orang gagal masuk sorga adalah memutus kefamilian. Maka dalam hadis dikatakan, kefamilian itu adalah satu potong dari rahmat Allah. Orang yang menyambung kefamilian, Allah akan sambung dengan rahmat. Orang yang memutus kefamilian, putus juga rahmat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyadu an la ilahilallah wa asyadu anna muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala ahlihi wa ashabihi amma ba'du. Pemirsa, setiap hari kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Al-Rahman, al-Rahim itu berasal dari satu akar kata yaitu rahmat. Yang artinya adalah kasih sayang Allah. Ada satu orhan tubuh yang dimiliki oleh kaum wanita yang mengambil nama dari asal kata rahmat. Yaitu rahim ibu. Jadi rahim itu adalah berasal kata dari rahmat. Kemudian kita ingat satu hadis, salah satu penyebab orang gagal masuk sorga adalah memutus kefamilian. Tidak bisa masa sorga orang yang memutus maksudnya memutus kefamilian. Artinya begitu pentingnya kita menyambung kefamilian. Menyambung itu bahasa Arabnya adalah silah, kefamilian itu bahasa Arabnya adalah rahim. Berarti silaturahim itu menyambung kefamilian. Kalau orang memutus kefamilian, bisa-bisa gagal masuk sorga. Maka dalam hadis dikatakan kefamilian itu adalah satu potong dari rahmat Allah. Orang yang menyambung kefamilian, Allah akan sambung dengan rahmat. Orang yang memutus kefamilian, putus juga rahmat Allah. Itulah menjadi salah satu akhlak orang beriman adalah menjaga sambungnya kefamilian. Kepada siapa target kita pertama bersilaturahim atau menyambung kefamilian? Yang pertama tentunya kepada pemilik rahim tempat kita tumbuh pertama kali. Siapa yang punya rahim? Ibu kita. Target pertama silaturahim adalah kepada ibu kita. Karena beliau lah yang memiliki rahim tempat kita diciptakan. Tentunya ibu punya pasangan yang menitipkan spermanya di situ. Itu siapa? Bapak kita. Jadi yang pertama target silaturahim kita adalah orang tua kita. Jangan sampai mendahulukan pihak lain sementara orang tua di nomor duakan atau nomor sekian. Target pertama silaturahim adalah ibu bapak kita. Setelah ibu bapak terus kira-kira siapa lagi target silaturahim? Orang-orang yang datang dari rahim yang sama. Siapa itu? Ada kakak kita. Sama-sama datang dari rahim ibu kita. Jadi sebelum kita melebarkan sayap silaturahim pada pihak lain. Saudara-saudara sekandung kita dulu. Karena mereka datang dari rahim yang sama. Jadi adik kita atau kakak kita yang datang dari rahim ibu kita. Setelah itu kira-kira siapa? Orang-orang yang datang dari rahim yang sama juga. Tapi kita naikin ke atas. Yang datang dari rahim nenek kita. Yang saudara satu nenek. Nah. Kalau saudara satu nenek kita bilang apa? Saudara sepupu. Berarti melebar kepada saudara-saudara dari orang tua kita. Paman kita. Pak D kita. Pak L kita. Om kita. Tante kita. Dengan anak-anaknya. Itu adalah target silaturahim selanjutnya. Maka mestinya anak-anak kita. Dididik untuk kenal dengan saudara-saudara sepupunya. Karena itu hubungan masih dekat. Itu kalau dilanjutkan lagi. Kalau tadi pertama satu ibu ya. Kemudian satu nenek. Kalau kita naikin ke atas. Satu uyut. Waduh makin banyak lagi. Target ketiga itu. Kalau satu nenek namanya misan. Kalau satu uyut namanya mindo. Kira-kira begitu. Itu. Target silaturahim selanjutnya. Ini kalau terus ditarik ke atas. Sampailah mentoknya di nenek moyang kita. Yaitu ibu Hawa. Jadi pada akhirnya. Silaturahim kita dengan siapa? Dengan segenap manusia. Karena datang dari rahim yang sama. Yaitu ibu Hawa. Akhirnya. Kita silaturahim dengan segenap manusia. Rasulullah menyabdakan. Irhamu manfil ar. Yarhamukum manfis sama. Kasihilah orang-orang yang di bumi. Nanti Allah akan mengasihi. Nanti akan mengasihi pada kamu. Dat yang di langit. Yaitu Allah. Tapi kalau sudah silaturahim dengan segenap manusia. Kan bukan familie lagi ya. Memang bukan familie. Bukan familie. Tidak satu ayah. Tidak satu ibu. Tidak satu nenek. Udah terlalu lebar. Ya enggak apa-apa. Dalam artian demikian. Silaturahim berarti bukan menyambung ke familian. Tapi menyambung kasih sayang. Karena rahim itu berarti juga kasih sayang. Jadi semangat silaturahim ini pada akhirnya kita punya semangat untuk menjaga kerukunan dengan segenap manusia penghuni bumi ini. Sebagaimana Rasulullah mengatakan kasihilah manusia yang di bumi. Maka nanti Allah yang di langit akan mengasihi kalian. Itulah salah satu kewajiban bagi kita sebagai orang beriman. Menjaga kefamilian. Menjaga kasih sayang. Mudah-mudahan kita selalu dilimpahi kasih sayangnya. Kasih sayang Allah atau rahmat Allah. Sebagaimana doa kita sesama. Kalau kita bertemu. Yang kita doakan adalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan buat Anda. Dibarengi dengan rahmat kasih sayang Allah. Dan kebarokahan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya tutup dengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan selalu tercurah kepada Anda. Disertai dengan rahmat kasih sayang Allah. Dan kebarokahannya. Berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah hijazakumallahu khairah telah menonton.